Hai wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih ketua kelas eh eh masih Sam ya dan temen-temennya nanti mengikuti silakan Mas Isam untuk memimpin doa ya untuk mempagar supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar silahkan Mas Baik terima kasih Pak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Aduzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Amin raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi sidini ilma wa razuqani fahma Allahumma akhrijina min thulumatil jahli wal wahmi wa akhribna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahillana abuwa bafatliqa ya arhamarohim walhamdulillahi rabbil alam Amin ya Terima kasih untuk petua kelas yang sudah memimpin doa Saya absen dulu Aldora Bagus Kalian harus tetap semangat Walaupun pembelajarannya terbatas Kalian capai ya pada pembelajaran kita hari ini Untuk pengetahuan Nanti kalian akan membandingkan beberapa kehidupan Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal Kemudian Aspek pengetahuannya nanti kalian bisa mengevaluasi hasil diskusi Nanti kita akan hadakan diskusi Terkait nanti Hasil karya yang kalian ciptakan Yaitu poster Yang pada awal Pertemuan awal semester Kita sudah sepakati Kita sudah pergi Kemudian Keterampilan Kalian menyusun ini ya Menyusun hasil diskusi Mengenai kehidupan politik Dalam bentuk Poster sejarah Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Pertama adalah Menganalisis Kalian nanti Menganalisis beberapa gambar video Terkait nanti Kehidupan politik Kita khusus nanti akan membahas Sistem pemerintahan Karena kita kan bahasnya politik ya Politik yang perlu kita garis bawahi Politik Politik itu adalah ilmu yang mempelajari Kekuasaan ya Kekuasaan Ini kaitannya kalau dalam negara adalah sistem pemerintahan Kemudian juga menyajikan beberapa teks PowerPoint ya Jadi diskusi Kalian nanti Bisa untuk menyajikan Kemudian yang terakhir adalah Setelah melakukan diskusi Kalian dapat Membuat poster ya Untuk pembelajaran kali ini Kabinet itu apa kabinet? Kek, halo? Iya pak Kalau menurut saya Kabinet itu Kayak misalkan ada presiden Wakil presiden Terus ada Jajaran menteri-menterinya Jajaran menterinya Ada lagi yang lain Silahkan Ada yang tahu Apa itu kabinet Ini sebagai pengantar kita Untuk nanti masuk ke pembahasan Rania juga Rania Saya ingin tahu Rania Rania Halo Rania Oke Menurut kamu Diaktifkan Rania Kameranya Semuanya diaktifkan Oh ini pada malu-malu kucing ya Silahkan Rania Apa kabinet Rania menurut kamu Rania Kabinet adalah Badan yang berisi lembaga pemerintah Seperti ini Seperti ini Ini contohnya Supaya tidak ngantuk Nah Ini ada ya Seperti ini Gambar seperti ini Silahkan nanti Kalian Mencari mana itu kabinet Jangan sampai kena yang biru-biru Nanti mati Dan jangan sampai Tampilkan layarnya Nanti kalau sudah Menemukan beberapa kabinet Nah ya Siap terima kasih Nah Coba ditampilkan Nah yang lain juga mengikuti Sama seperti novel Silahkan Maaf Ya Bisa dikirim lagi nggak Pak Itunya Nah itu novel sudah keluar Ito the game Silahkan dicari Waktunya Sangat terbatas Nanti yang Kalau sudah keluar waktunya Nanti di screenshot ya Nanti akan Ada Hasil Pencarian waktunya Nah ini ada beberapa gambar Silahkan dicari Ya ini novel bener Ya silahkan yang lain juga sama mengikuti Seperti itu Nah ini waktunya Nah Tem Ini di screenshot novel Oke Sip Nah ini yang sudah mengikuti Silahkan yang lain Yang lain yang masih banyak yang belum mengikuti Ya udah Di Screen Kamera Ya ini tadi yang sudah mengikuti Yang ketepatan Masa demokrasi liberal Nah Indonesia pada masa demokrasi liberal Ini Penganut Sistem parlementer Ya artinya Disini Presiden pada saat itu Hanya menjadi simbol Dan Pada Waktu itu Tuga Presiden mengangkat beberapa Perdana Menteri Sebagai Ini ya Penjalan Roda pemerintahan Program kerjanya Di antara lain adalah Beliau Ingin Menciptakan Beberapa Ada pertanyaan Sorry Ini Manakah Kabinet yang paling berhasil Selama melaksanakan tugas Ya Pada masa demokrasi liberal Silahkan dibuat poster Untuk kelompok yang mendapatkan tugas ini Kemarin siapa ya Aldora Dan Muhammad Nazra ya Mas Halo Hadir ya Iya Pak Silahkan Nazra Dan Aldora ya Dibuat dulu Dengan Beberapa aplikasi yang Pernah saya ajarkan Silahkan Kamu pilih Kamu gunakan Beberapa aplikasi-aplikasi 10 menit Cukup ya 25 menit Silahkan Dibuat dulu Silahkan Berdiskusi Dan Untuk Yang lain Ya materi pada hari ini Silahkan diskusikan dengan Keteman kelompokmu Isilah Beberapa kolom Yang pertama Ini Menurut Kelompok kalian Ya Dan Argumen Ya Jadi siapkan Seperti Yang sudah Kita rencanakan Dan kemudian Pertanyaan Untuk kelompok lain Jika ada Dan jika Kalian berani Silahkan Dan Yang terakhir adalah Menanggapi poster Atau Terbebas nanti Bisa menilai poster Atau Menanyakan Kenapa sih Atau bisa kurang jelas Bisa Kalian tanyakan Kepada Kelompok Yang pada hari ini Bertugas Untuk Mempresentasikan Ya Gimana Mas Nasda sudah Jadi Posternya Ini Posternya Enggak usah Mewah-mewah Ya Yang penting Seperti Poster Poster yang saya contohkan ini Ya Kemudian Ambil contoh pada Derto ID Ya Banyak sekali Poster Di Yang harus Yang bisa kamu contoh Dan kamu Buat sendiri Berdasarkan Kreativitas kamu Dan jangan lupa ya Ada logo kelompok Pada Poster yang Kalian Buat Siapa Oke Silahkan Ditampilkan Terus Temannya Oh iya Kabinet paling berhasil pada masa demokrasi liberal Kabinet Burhan Nudin Harahap Setelah Kabinet Ali Sastro Ada beberapa alasan mengapa Kabinet Burhan Nudin Harahap menjadi salah satu kabinet yang paling berhasil pada masa demokrasi liberal Yaitu program kerjanya yang baik Macam-macam program tersebut yaitu Yang pertama menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dan memberantas korupsi Yang kedua melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru Yang ketiga mengembalikan kewibawaan moral pemerintah kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah Terima kasih 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 coba, Fira. Halo, Fira. Silakan, Fira. Ya, silakan. Setiap kabinet itu punya program kerja yang sebetulnya baik. Tapi, keberhasilan suatu kabinet itu dilihat dari semakin banyaknya program kerja yang dapat terlaksana atau tidaknya, Pak. Oke, ya, bagus. Oke, itu dari Fira. Terima kasih. KPM yang ke selanjutnya, yaitu Sistem Kepartean dan Pemilu 1955. Dari saya cukup sekian pembelajaran kali ini. Silakan ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi robbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'amin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka'alhamdu kama yambaghili jalali wajikal karimi wazimi sultanik. Amin. Allahumma wa allahumma akhnini bil'ilmi wa jayini bil'hilmi wa akhrimni bil'taqwa wa jamilni bil'afi'ah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika ashadu alla ilaha ila angta astaghfiruka wa atubu ilahi wa sallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa alhamdulillahi Rabbana Amin. Itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Kalian bisa meninggalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Makasih Pak